Halo teman-teman, hari ini saya akan mereview satu perusahaan yang cukup menarik ya malahan sangat menarik karena ini sangat kulturistik teman-teman ya dari gambarnya ini, coba tebak teman-teman, ini alat untuk apa? apakah buat untuk membuat es krim atau membuat makanan? ya, jadi dari mereknya ini, Ultimaker itu bukanlah merek untuk membuat es krim ya terapi adalah mesin 3D printing ya, kita akan membahas perusahaan Sentral Mitra Informatika TBK dengan kode imiten LUCK atau LAK jadi mereka bekerjasama dengan perusahaan atau Ultimaker sebagai distributor ya distributor mesin 3D printing dan disini ada list harganya ya, pada waktu itu saya lihat, saya kira ratusan ribu ya ternyata saya salah lihat, ternyata ratusan juta disini teman-teman ya meskipun ada diskon tetap banyak mahal sih, ini harga satu mobil ya ada yang paling murah 48 juta tapi ini kayaknya fiturnya lebih sedikit ya dan juga ukurannya lebih kecil ya memang keperluan daripada 3D printing itu kalau kita pikir-pikir itu seperti pembuatan prototype lah ya kalau untuk pembuatan jangka dalam bentuk yang masif itu kayaknya enggak deh karena ini membutuhkan energi yang cukup banyak ya dan kurang efisien kemarin kalau mau bikin prototype misalnya sepatu bikin satu nanti tinggal cetak-cetak-cetak nah ini 3D printing cocok nih kita misalnya kalau mau cetak barang-barang khusus kayak kunci nah nanti udah cetak jadi itu tinggal nanti dari hasil cetakan 3D printingnya itu bisa pakai sistem sistem cetak yang lebih untuk kegiatan produksi kalau yang ini sih untuk pembuatan desain lah ya jadi menarik kalau untuk yang RCT juga sering pakai yang seperti ini untuk pembuatan market khususnya ya kita akan berkenalan dengan LAK ini bisnis apa saja sih yang dijalankan daripada LAK ini selain 3D printing ternyata ada banyak sekali teman-teman ya kita lihat di sini mereka ada jual PC, printer, supply-nya juga tinta-tinta lalu ada lagi desktop lalu ada lagi workstation dan edukasi dan service service barang-barang ya mereka bekerjasama dengan merek HP yang merupakan salah satu perusahaan teknologi yang terkemuka di Amerika teman-teman yang pertama ada printer kantor HP ya ini ada banyak sekali pilihannya untuk printingnya tapi sekarang sih printing sih kayaknya sih kalau tahun kemarin itu terdampak cukup parah ya karena banyak sekali yang work from home jadi keperluan printer itu stop nggak berjalan tapi kalau sekarang sih kantor udah banyak yang work from office cukup banyak kayaknya akan dibutuhkan sekali lagi teman-teman ya tapi mungkin keperluannya tidak akan pulih secepat itu lalu selanjutnya ada produk yang seperti ini teman-teman ya ini juga printer ya oke lalu selanjutnya kita akan melihat nah ini yang menarik teman-teman ya wow saya selalu suka laptop sih karena laptop itu adalah salah satu penemuan yang sangat mempermudah hidup kita ya dari yang dulunya komputer yang berat nggak bisa dipindah-pindahkan akhirnya terciptalah laptop dan HP ini saya juga pakai laptop HP sih teman-teman jadi ya ada satu daya tarik tersendiri lah melihat laptop HP terpampang di website-nya LUC ya kita lihat di sini ada tiga jenis laptop yang dijual oleh LUC ini melalui kerjasama dengan HP ya ya ini laptop Elite laptop ProBook dan ada laptop ZBook wow keren-keren sih nah ini penyataan dari 4 Plus yang cukup mencengangkan ya HP membuat laptop yang lebih baik daripada Apple atau siapapun wow ini penyataan yang cukup kontroversional ya kontroversi lah ya karena membanding-bandingkan produk lain lalu selanjutnya ada desktop business keren ya ini kalau pekerjaan content creator ini kayaknya cocok sih designer juga asitek juga lalu ada penyataan dari Ami Boylan sebagai presiden biar cukai pantai barat HP benar-benar penggubah cara kami berbisnis itu membuat kami sangat hemat biaya dan efisien ya ini penyataan yang lebih sehat lah ya kalau yang kayak tadi penyataan dari 4 Plus itu terlalu kontroversi ya lalu selanjutnya ada service ya kita ubah dulu ke bahasa Indonesia untuk memperbudak kita membaca ya jadi jasa apa yang disediakan mereka sih ada beberapa seperti layanan paket perawatan HP ya jadi produk HP itu bukan hanya laptop ya mereka juga ada banyak produk-produk seperti desktop dan juga printer oke selanjutnya ada HP solution yang menyediakan pendidikan ya kepada para siswa untuk belajar dan juga guru untuk mengajar ya kayak pembelajaran online sih kayaknya teman-teman terus tempat pengucaran penjualan ecaran HP ya wow jadi ada sistem kerjasama antara HP dengan para pedagang lalu ada lagi produk daripada luck ini yaitu Karajo ya software ini human research dan payroll terengkap selalu sih menjalani bisnis paling dinamis ya jadi ini untuk kayak apa aplikasi untuk menunjang perusahaan-perusahaan yang ingin mengatur sistem karyawannya lebih mudah lagi ya dipermudah ya karena mengapa Karajo mereka ada absensi online lalu ada lagi error ini gaji ya lalu ada approval center memantau pengajuan cuti lembur dan reimburse dan banyak lagi lalu ada claim dan reimburse lalu ada lagi management budget database karyawan informasi terupdate KPI management lowongan kerja lalu ada lagi BPJS dan BPH wow lengkap ya ada dashboard interactive sampai mobile apps oke kita udah kenalan dengan apps ini ya saya juga baru kenalan nih dan kayak menarik kayaknya menarik banget teman-teman ya jadi nanti setelah ini saya akan coba aplikasi ini ya siapa tau nanti ya ini akan banyak membantu kita juga ya ya demikianlah tentang lag beserta produk-produknya 3D printing dan juga produk HP printing laptop desktop dan jasa lalu ada ala lagi aplikasi Karajo bagaimana kinerja dari pada lag ini sendiri ya memang printingnya itu terdampak terapi kalau 3D printing terus yang ini Karajo juga kalau dapat menggantikan kinerja dari printing ini akan membuat laporan keuangan lag ini bertahan ya kita akan bersama-sama lihat di MTI Business dan beginilah penampakan fundamental dari pada lag well tahun pandemi ini memang terdampak cukup parah ya mereka sampai minus meskipun tahun 2019 mereka mencerdakan laba ya lalu pada tahun ini 2021 mereka setanan well mereka masih mencoba untuk pulih jadi it's ok mereka akan melihat fundamentalnya di sisi operating profit minus profit juga minus kasian sekali ya lalu peran-nya pasti minus ya PPV-nya 1,5 ya sudah cukup mahal ya kalau misalnya sudah lewat 1 itu berarti sudah tidak murah lagi tidak tidak normal lagi tidak wajar lagi harga nilai bukunya teman-teman di sisi profitability-nya operating profit margin minus 1% profit margin minus 0,27% well ok it's ok lalu di sisi liquidity-nya cash ratio-nya 70% lalu kuit ratio-nya 352% dengan kurang ratio 350% bisa dibilang keuangannya ya lumayan lah ya kuit ratio-nya masih cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya tinggal cash-nya ya sudah cukup tinggi 70% tapi masih belum 100% ya kalau 100% itu berarti memakai cash aja udah bisa bayar hutang jangka pendeknya itu lebih menarik dan mereka juga pernah bagi dividend loh teman-teman ya memakai laban tahun 2019 mereka mengucurkan 50% labannya untuk bayar dividend wow very nice ya tapi tahun kemarin karena rugi maka mereka tidak bisa memakai darahnya untuk membagikan dividend ya sejak IPO tahun 2018 jadi untuk lab ini well karena masih rugi saya akan skip dulu ya untuk sum yang satu ini ya sambil sekalian saya pantau meskipun hari ini naiknya banyak ya 19% tapi ya karena ini digerakkan oleh bandar ya tentu saja bisa naik ataupun bisa turun tapi kalau saya sebagai fundamentalist akan menunggu sampai waktunya tepat untuk masuk ke lab demikian data tang lab yang bergerak di bidang 3D printing dan lain-lain dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati